Intro Cinggu ya, welcome to K-Hits, your favorite program And of course with your favorite host, Mima Hutapaya Nah selama 1 jam ke depan nih, Mima bakal temenin kalian dengan lagu-lagu K-Pop terhits Dan info-info menarik mengenai dunia K-Pop pastinya So, hari ini Mima punya info menarik tentang para idol yang merilis lagu bertema Natal nih Sebagai hadiah kepada para fansnya Dan di segmen K-Flix nanti, Mima bakal ngebahas drama terbaru Yang dimintangin oleh salah satu aktor yang sebelumnya tuh bermain dalam drama You, Me, Sell Anyway, buat Cingguya yang mau request lagu bisa banget juga loh Langsung aja kirim requestan kalian ke Instagram kita at mnc.music.tv Nah sekarang, are you ready to start our program today? Langsung aja yuk kita mulai K-Hits hari ini dengan MV dari Itzy with Cheshire Enjoy! Annyeong Cinggu ya, still with me, Mima Hutapaya As your favorite host on your favorite program yaitu K-Hits Nah Cinggu gak kerasa ya, ternyata dalam beberapa hari lagi Natal akan tiba Nah kamu-kamu yang merayakan pasti udah excited banget ya Nah biar kalian makin excited nih, kali ini Mima akan ngebahas tentang para idol Yang merilis lagu bertema Natal sebagai hadiah kepada para fansnya Aduh sweet banget ya idol-idol ini Langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas dari yang pertama Ada salah satu member BTS yaitu V Yes guys, jadi nih ya V ternyata salah satu idol yang memberikan hadiah spesial Natal untuk para penggemarnya nih Dengan merilis lagu Snow Flower pada tahun 2020 Lagu yang merupakan hasil kolaborasi V dengan Pig Boy ini Bener-bener membawa semangat Natal yang menghangatkan hati para pendengarnya nih Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat itu Dan gue juga suka banget sama lagu ini Oke next nih, ada Twice with Marian Happy Yes guys, Twice juga memberikan hadiah Natal dan akhir tahun kepada Once Berupa sebuah EP bertajuk Marian Happy Yang dirilis pada 11 Desember 2017 lalu Dan sebelum MV Marian Happy ini dirilis Twice terlebih dahulu merilis lagu ini sebagai bagian dari album repackagenya Chinggu FYI, awalnya nih MV Marian Happy ini seharusnya tuh dirilis pada 21 Desember 2017 Tapi ditunda sehari untuk menghormati Mendiang Jonghyun dari SHINee Oke deh, kalau gitu lanjut nih keberikutnya ada Opa-Opa Ganteng Mereka adalah Super Junior dengan Celebrate Yes, pada 15 Desember lalu Super Junior juga memberikan hadiah Natal kepada para Elf ya Dengan nilis full album ke sebelas mereka Volume 2 The Road Celebration Nah album ini terdiri dari lagu utama bertajuk Celebrate Dan 4 lagu lainnya yang meliputi Hate Christmas, Snowman, White Love, dan juga If Only You Selanjutnya nih ada Stray Kids guys Yes, Stray Kids mempersembahkan Christmas Evil untuk para Stay sebagai kado spesial di libur Natal So, karena ini merupakan kado spesial untuk para Stay nih Chinggu Para member pun terus ambil bagian dalam pembuatan lagu ini Seperti Tri Acha juga berpartisipasi loh dalam pembuatan lagunya Mulai dari arasemen, producer, hingga menjadi penulis liriknya Oke, sekarang kita lanjut ya Ke band terakhir nih yaitu NCT Dream with Candy Ya, setahun ini NCT Dream memberikan kejutan manis untuk para fansnya Dengan merilis Winter Special Mini Album bertajuk Candy Mini Album ini dirilis pada 19 Desember Yang merisikan total 6 lagu dengan berbagai genre Termasuk title track lagunya yaitu Candy FYI, lagu Candy ini merupakan remake dari lagu hits group Hot Yang dirilis pada tahun 1996 loh guys Wah, itu dia ya nama idol atau para idol yang merilis lagu album spesial Natal Sebagai hadiah Natal untuk para fans mereka Gue yakin pasti ya lagu-lagu mereka adalah hadiah Natal terindah buat para fansnya Oke deh, kalau gitu sekarang Mima mau ngajakin kalian balik ke playlist Dan sekarang gue akan putrin lagu Red Velvet dengan Birthday So, enjoy! Chinggu ya, back on Key Hits with me, Mima Hutapea Dan sekarang Mima mau bawa kamu ke masa lalu nih Tentu aja di mana lagi kalau bukan di segmen flashback Yuk, langsung aja kita throwback ke tahun 2016 Di mana BTS merilis lagu berjudul Save Me FYI, video music Save Me ini melampaui 600 juta penayang di Youtube loh pada tahun 2021 Nah, Save Me menjadi video musik ke 10 BTS setelah DNA Fire, Fake Love, Boy With Love, Mic Drop with Steve Aoki Remix version, Idol, Blood, Sweet, dan juga Tears, Dope, and Dynamite Yang meraih viewers fantastis nih Nah, lagu yang menjadi bagian dari album The Most Beautiful Moment in Life Young Forever ini Membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun loh Dan 5 tahun 1 bulan, tepatnya 5 bulan 29 hari untuk meraih 600 juta viewers Chinggu Wow, that's a lot of time ya Dan menurutnya lagi nih, lagu Save Me ini ternyata dibuat hanya dengan 1 kali take aja loh Wow, keren banget ya mereka Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, langsung aja kita nostalgia barengan sama BTS dengan Save Me Hey guys, back with me, Mimah Hutapea on K-Hits pastinya Now it's time for K-Flix, di mana gue akan kasih rekomendasi drama yang dibintangin oleh salah satu member GOT7 Yaitu Jun Yong Nah, judul dramanya adalah Christmas Caroling Pas banget ya, udah mendekat Christmas soalnya Nah, drama ini menceritakan tentang saudara kembar yang suka rela masuk ke pusat penahanan remaja Untuk membalas kematian saudaranya Jadi, pada suatu pagi nih di hari Natal Ju Wo-woo yang memiliki keterbelakangan mental ditemukan meninggal dunia guys Dan setelah dilakukan penyelidikan Polisi menyebutkan bahwa kematian Ju Wo-woo ini merupakan kematian yang tidak disengaja Tapi saudara kembarnya, yaitu Ju Il-woo Ternyata tuh gak percaya dan gak terima Dan melakukan balas dendam kepada sosok yang membunuh saudaranya tersebut Oke deh, biar kalian makin pasaran langsung aja kita lihat Ini dia trailer ya Ya, cinggu itu dia ya trailernya Wah, ternyata judulnya sama filmnya beda ya Christmas Carol tapi tegang banget ternyata FYI, film ini merupakan adaptasi dari novel Korea yang berjudul sama Yang ditulis oleh Ju Won-gyu Dimana ia juga merupakan penulis dari Atrocities of Extraterrestials dan juga Made in Gangnam Nah, Christmas Carol ini ternyata juga menjadi proyek film ke-8 bagi Jun Yong loh guys Jadi makin laris manis nih Jun Yong ternyata di industri K-pop Dan gue emang suka banget sama actingnya Jun Yong Jadi gak heran kalau misalkan Doi banyak mendapatkan tawaran main film maupun drama Oke deh, kalau gitu cinggu Langsung aja masukin Christmas Carol ke dalam watchlist kalian Sekarang kita bakal balik lagi ke playlist dan gue akan putuin lagu weekly with After School Oke Music Mania, gak kerasa udah hampir 1 jam nih Mima nemenin kalian So I have to say goodbye Tapi sebelum Mima pamit, Mima mau bilang thank you so much untuk Music Mania yang udah nonton K-Hits Dan stay tune terus di K-Hits Only on Music TV Channel 111 Jangan lupa untuk kirimin kritik dan saran ke Instagram kita at minsudopmusic.tv Dan buat kamu yang mau request lagu favorit kalian Langsung aja komen di Instagram kita dengan hashtag K-Hits Your Request Nah sekarang langsung aja gue bacain request yang udah masuk ke kita Dan bakal gue puterin sebagai penutup kita hari ini ya Yang pertama ada Ed Batubara M. Taufik yang request lagunya Stray Kids with Winter Falls Yang kedua ada Ed WTN Baru Underscore Minta diputin MV-nya Treasure with Hello Yang terakhir ada Sweet Candy Your Yang request lagunya Twice dengan With It Oke kalau gitu sebelum gue puterin 3 lagu ini sebagai penutup kita Gue akan pamit And I hope to see you again tomorrow So here are your requested songs Bye bye